Bab 531. Transformasi Kirin yang sulit dihentikan. Meski Raja Orkide sudah wafat selama 80 tahun, tapi dia tetap permaisuri Orkide. Mana pantas melakukan hal seperti itu? Otak sarang seakan mau meledak sekarang. Dia tadinya berpikir Devan itu pria yang dikencani Galfina. Kenapa Rosalind? Apa karena transformasi binatang? Pasti begitu. Tapi, kehilangan akal sehat setelah transformasi binatang itu tidak selalu terjadi. Kecuali kalau sebenarnya Devan itu pria yang dia sukai. Kalau tidak, Rosalind pasti akan mencoba untuk membunuhnya. Setelah sedikit kaget, Devan kembali sadar. Dia memukul bagian belakang kepala Rosalind. Mau membuat Rosalind pingsan. Tapi, yang mengejutkannya. Rosalind tidak pingsan dengan pukulan belakang kepala itu. Rosalind yang masih ada di keadaan transformasi Kirin, punya ketahanan yang kuat. Kalau mau membuat Nipusin saja perlu banyak usaha. Devan tidak mau menggunakan kekuatannya terlalu besar, dia khawatir dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan mengukul Rosalind sampai mati. Apalagi, meski dia bisa membuat Rosalind pingsan. Rosalind kena langsung bangun dengan cepat. Inilah yang terjadi kalau didonimasi Kirin. Meski tak sehebat transformasi Kirin Devan. Tapi dibandingkan dengan kebangkitan darah binatang lain, milik Rosalind jauh lebih kuat. Selama sesaat, Devan juga bingung. Dia tidak tahu harus apa. Kalau terlalu kuat akan melukai Rosalind. Kalau kurang kuat, Rosalind tidak akan bisa lepas dari transformasi binatang. Ketika Devan sedang berpikir. Matanya melihat ke arah Galvina yang ada dalam perisai pelindung. Mulu mata Galvina sedikti bergerak, sepertinya dia akan sadar. Galvina itu adik Devan. Kalau dia melihat hal ini, Rosalind masih memeluk Devan sampai sekarang. Devan langsung menggunakan kaki petir. Kecepatannya bertambah. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sudahlah, urus Kalen Grezia dulu. Devan tidak suka buang-buang waktu. Setelah menangani Kalen Grezia, dia akan cari cara untuk menghentikan transformasi Kirin Rosalind. Sepertinya bukan cuma transformasi Kirin Devan yang susah dihentikan. Transformasi Kirin Rosalind juga sulit dihentikan. Sisik pada tubuh Rosalind tinggal menutupi sepertiga tubuhnya. Kalau darah binatang lain, saat terluka, pasti transformasi binatangnya sudah berhenti. Tapi Rosalind tidak. Apalagi dia sekarang punya keinginan kuat. Keinginan itu tak kalah kuatnya dibanding saat Devan menegalami transformasi Kirin. Devan membiarkan Rosalind memeluk tubuhnya, dia berubah jadi kilat dan menyerang 50 ribu orang Kalen Grezia. Dengan kecepatan itu, ditambah kekuatan tongkat batu, semua yang disentuhnya akan hancur. Devan sadar kalau tongkat batu dan kaki petir ini sangat cocok digunakan bersama. Semakin berat dan cepat suatu benda, semakin kuat juga energi yang dihasilkan dari tubuhkannya. Saat ini, setiap kali Devan menyerang dengan kaki petir, jadi naik seperti meteorit yang menghantam bumi. Sanak menggemparkan. Boom-boom-boom. Suara teriakan terdenager dari 50 ribu orang Kalen Grezia. Setiap suara keras disertai dengan kematian ratusan master. Jadi ini artefak Marvel. Benar-benar mengerikan. Saat orang-orang dari ke-6 sekte melihat itu, mereka menelan ludah ketakutan. Mereka bisa merasakannya. Saat ini, Devan tidak menggunakan energi apapun di tubuhnya. Dia cuma menggunakan serangan fisik dari tongkat batu dan sudah bisa membuat kerusakan yang sangat besar. Bahkan mungkin Marci, yang sudah mencapai alam Trojan semu sempurna, tidak akan berani menggunakan tubuhnya untuk menghadapi serangan Devan. Jumlah prajurit klan Grezia berkurang dengan cepat. Kak, ibu. Setelah Galvina sadar, dia mulai mencari Devan dan ibunya. Tapi dia tidak bisa menemukan mereka. Yang dia lihat cuma kilatan petir yang menembus orang-orang. Kemana pun petir itu lewat, orang-orang klan Grezia berubah jadi kabut darah. Paman Lichan, mana ibu? Galvina bertanya kepada seorang anggota klan Orkide. Nama orang itu adalah Lichan Orkide, dia bukan paman kandung Galvina. Tapi menurut senioritas, Galvina harus memanggilnya paman. Ini, Lichan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Lagi pula, dia tidak tahu hubungan antara Galvina dan Devan. Apa hubungan mereka benar-benar kakak adik? Kalau benar-benar hubungan kakak adik, Rosaline dengan Devan tadi. Untuk sesaat, Lichan juga merasa pusing. Dia bingung bagaimana menjelaskannya. Jangan khawatir, ibu dan kakakmu bersama, mereka baik-baik saja. Akhirnya Lichan menjawab. Memang benar, Rosaline sangat aman sekarang. Seluruh tubuhnya tergantung pada Devan. Devan melindunginya dengan energi pelindung tubuh. Kemudian, sambil menggenggam tongkat batu, dia membunuh dengan ganas. Seketika, Devan terlihat tegang. Karena dia merasa tangan kecil Rosaline mengeluarkan sesuatu. Saat berikutnya, dia merasakan kehangatan. Devan tercekat. Gila, ini sangat menyenangkan. Dia tadinya mau langsung menyingkirkan Rosaline dulu. Tapi Rosaline sudah seperti ini. Kalau dia menyingkarkannya. Bukankah ribuan orang bisa lihat? Tentu saja, dia merasa enak dan tidak mau menyingkirkan Rosaline. Bagaimana ini? Dia cuma bisa terus bergerak dengan kecepatan super dengan begini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang mereka berdua lakukan. Devan dan Rosaline tidak terlihat jelas oleh orang-orang. Cuma kilatan petir yang terlihat bergerak menembus kerumunan. Tapi dengan penglihatan Devan, dia bisa melihat semua orang dengan jelas. Meski dia tahu kalau orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi hal itu tetap membuatnya merasa dilihat oleh ribuan orang. Ini lebih menyenangkan. Begitulah. Ada pertempuran besar yang terjadi di luar. Ada juga pertempuran kecil yang terjadi di dalam. Cuma ada satu hal yang tidak bisa Devan terima. Hubungan Rosaline dan Galvina. Tapi masalahnya sudah sampai seperti ini, cuma bisa seperti ini. Karena Devan mau bertarung. Jadi Rosaline yang memimpin gerakannya. Di akun Marci, semuanya, tunggu apa lagi? Semua orang di kalengku akan terbunuh. Saat ini, sarang benar-benar cemas. Cuma dalam beberapa menit, puluhan ribu orang dari klan Grezia dibantai habis oleh Devan. Kalau begini terus, tak lama lagi Devan akan membunuh semua klan Grezia. Sekte lain, termasuk Marci, tetap diam. Bukannya mereak tidak mau menyerang. Tapi, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Devan saat ini terlalu mengerikan. Bahkan Marci tidak yakin dia bisa menghentikan Devan. Sebaiknya menunggu orang klan Sauron datang. Sebenarnya, klan Sauron bisa langsung menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke sini. Tapi, klan Grezia sudah memblokir seluruh klan Grezia dengan formasi. Memisahkan klan Grezia dari dunia luar. Dengan begini, formasi teleportasi cuma bisa digunakan dalam klan Grezia. Atau cuma di luar. Tidak mungkin untuk berteleportasi dari luar ke dalam, atau dari dalam ke luar. Bersambung Bab 532 Kamu tidak mengikuti etika bela diri. Itulah kenapa klan Sauron belum juga datang. Mereka cuma bisa berteleportasi ke titik teleportasi yang paling dekat dengan klan Grezia, lalu terbang dengan binatang aneh. Marci tidak keberatan menunggu bantuan yang lambat, jadi klan Grezia akan sengsara. San mungkin mereka akan musnah. Diakon Marci, demi putriku, tolong bantu kami. Kata Zaram dengan cemas. Marci agak mengernyit. Klan Grezia adalah sekte yang terhubung dengan klan Sauron. Putri klan Grezia menikah ke klan Sauron. Saat klan Grezia dihajar, sudah sewajarnya klan Sauron ikut membantu. Tapi Marci tidak yakin bisa mengalahkan Devan. Dia bahkan tidak bisa melihat Devan dengan jelas. Dia takut kalau Devan itu sebenarnya bukan Master Trojan semu. Melainkan Master Trojan sejati. Perbedaan kekuatan antara Master Trojan semu dan Master Trojan sejati sangatlah besar. Master Trojan semu baru mulali mengubah energi sejati di tubuh jadi kekuatan ilahi. Master Trojan sejati sudah sepenuhnya mengubah energi sejati jadi kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang diubah oleh kekuatan langit bumi berkali-kali lipat lebih kuat dari energi sejati. Bahkan meski dia Master Trojan semu sempurna, dia tidak akan bisa melawan Master Trojan sejati. Lebih baik menunggu bantuan dari klan Sauron datang. Setelah itu, barulah mereka pasti menang. Semuanya, kalau kalian membantu klanku membunuh anak ini, aku akan memberikan separuh besi dewa. Supaya orang-orang mau membantu, Zaram berani mengambil risiko. Separuh besi dewa. Tawaran ini pas cukup. Apalagi, kualitas besi dewa ini sudah melampaui tingkat Trojan. Ini adalah material tingkat Marvel. Mereka bisa memurnikan artefak Marvel dari bahan ini. Sekarang, para ketua dari enam sekte pun tidak akan diam saja. Meski mereka bukan Master Trojan sejati. Kekuatan mereka juga cuma mencapai puncak alam Trojan semu atau alam Trojan semu sempurna. Beberapa Master Trojan semu sempurna kemungkinan tidak akan bisa mengalahkan seorang Master Trojan sejati. Bertarung sendiri tidak akan bisa mengalahkan anak itu, ayo kita bergabung. Kata Ketua Sekte Bayu. Baik. Kemudian, beberapa Master Trojan semu puncak dan Trojan semu sempurna mengelawurkan cakra. Mereka lalu maju menuju ke arah Devan. Devan dengan senang hati membunuh mereka. Apa akhirnya mereka mau bergerak? Awalnya, dia cuma mau membunuh orang-orang klan Grezia. Dia tidak berniat menyerang sekte lain. Tapi karena mau ikut campur, dia bisa apa? Termasuk zaram, tujuh Master Trojan semu puncak ke atas menyerang Devan secara bersamaan. Energi mengerikan meledak seperti badai. Mereka hampir sepenuhnya mengubah energi di tubuh mereka jadi kekuatan ilahi. Tinggal satu langkah lagi, mereka bisa jadi Master Trojan sejati. Kekuatan yang dihasilkan dengan upaya gabungan tujuh. Orang itu benar-benar menakutkan. Sebuah bola cahaya besar terbentuk, menutupi Devan yang berubah jadi petir. Tentu saja bola cahaya ini tidak cuma menyelimuti Devan. Itu juga menyelimuti orang-orang klan Grezia. Tapi sekarang, mereka tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Kalau Devan tidak dibunuh, klan Grezia akan benar-benar dimusnahkan. Sebenarnya dengan kecepatan Devan, dia bisa dengan mudah menghindari bola cahaya itu. Tapi, saat bola cahaya itu terbentuk, dia merasakan suara hisapan kuat dan dia akhirnya terdiam. Dia tidak menyangka Rosaline punya kemampuan seperti itu. Devan sudah punya pengalaman banyak wanita. Tapi tidak ada wanita yang pernah punya kemampuan seperti itu. Biasanya, sekuat apapun seorang wanita, Devan bisa bertahan lebih dari setengah jam. Tapi sekarang, jelas baru 20 menit. Pertama, Rosaline punya keahlian khusus. Kedua, keadaan ini sangat seru. Karena itu, Devan pun sudah tidak tahan. Dan hampir di waktu yang bersamaan, transformasi Kirin Rosaline pun menghilang. Wajah wanita itu langsung memerah. Dia tidak menyangka, dia benar-benar. Dia langsung ingin menjauh dari Devan. Tapi satu tangan Devan memeluk erat pinggangnya. Jangan bergerak, bisik Devan. Saat ini, Rosaline mengerti situasi mereka berdua. Sebuah bola cahaya besar jatuh di atas kepalanya. Dengan energi yang sangat mengerikan. Kalau sampai mengenainya, bahkan meski mencapai alam trojan semu sempurna pun pasti akan langsung musnah. Bola cahaya menyilaukan yang jatuh dengan cepat dari atas itu seperti matahari. Devan sama sekali tidak takut. Dia mengangkat tongkat batunya dan menghancurkannya. Boom! Terdengar suara keras yang mengerikan. Bola cahaya itu langsung hancur berkeping-keping dengan tongkat. Rosaline tercengang. Itu adalah serangan yang bisa membunuh Master Trojan sempurna, dan Devan menghancurkannya dengan satu tangan. Dan Rosaline merasakan sesuatu di dalamnya. Tentu saja Devan masih di dalamnya. Meski banyak yang dikeluarkan Devan. Tapi sebagian kecil masih ada dalam Rosaline. Mereka semakin mendekat. Rosaline mengerang. Terlalu malu untuk bicara. Jangan takut, mereka tidak bisa melihat kita. Suara Devan terdengar. Rosaline akhirnya merasa lega. Kamu ganti baju dulu, nanti aku yang urus mereka. Lanjut Devan. Baik, jawab Rosaline dengan sangat baik. Devan terus meluncur dengan kaki petir. Seketika, dia sampai di hadapan ketua sekte bayu. Devan memukul kepalanya dengan tongkat. Tudung bayu. Ketua sekte bayu langsung memasang perisat tudung bayu. Sayangnya, tongkat batu itu mengenai perisainya. Perisai itu langsung hancur. Kemudian, tongkat batu itu pun menghantam kepalanya dengan keras. Bang. Ketua sekte bayu meledak jadi kabut darah. Ini artefak Marvel, jangan dipaksakan. Melihat ketua sekte bayu yang merupakan Master Trojan semu puncak langsung terbunuh. Beberapa ketua sekte lainnya pun kaget. Mundur dengan cepat. Tapi, bagaimana mereka bisa menyamai kecepatan Devan? Devan berhasil menusul ketua sekte geni dalam sekejap. Tidak semudah itu membunuhku. Ketua sekte geni berteriak marah. Kemudian sebuah batu besar yang terbakar api muncul di hadapannya. Raksasa api yang sangat besar ini hampir setengah ukuran Dewa Marduk di Miksyabat. Tinju sebesar gedung angsung mengenai Devan. Devan memukulnya dengan tongkat. Boom. Tinju api raksasa itu langsung hancur. Kemudian, Devan menghantam tubuh raksasa api itu dengan tongkatnya. Melihat pemandangan ini, ketua sekte geni langsung pucat. Raksasa api ini adalah binatang aneh yang sudah ditaklukkan. Dengan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan menangkis serangan dari Trojan sejati. Tapi, di hadapan Devan, itu seperti kertas. Tidak ada yang menyangka, Devan sekuat itu. Itu karena artefak Marvel di tangan Devan sangat kuat. Bukankah kamu cuma mengandalkan artefak Marvel? Kalau kamu memang kuat, kamu tidak butuh artefak Marvel, dan bertarung dengan adik. Teriak ketua sekte geni dengan enggan. Baik. Setelah Devan bicara, dia benar-benar melemparkan tongkat batu itu ke atas. Ketua sekte geni yang melihat itu, langsung tersenyum. Tak disangka, Devan benar-benar melepaskan artefak Marvel itu. Tanpa artefak Marvel, tidak mudah bagi Devan untuk membunuhnya. Tapi, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Sebab, dia melihat tongkat batu yang terlihat seperti tiang surga jatuh dari langit. Devan melempar tongkat batu itu ke atas, dan membuat tongkat batu itu semakin besar. Lalu dia menggenggam tongkat batu itu dan menghantamkannya ke arah ketua sekte geni. Melihat pilar batu yang terus membesar di matanya, wajah ketua sekte geni langsung merasa putus asa. Kamu, kamu tidak mengikuti etika bela diri. Sebelum ketua sekte geni selesai bicara, tubuhnya terkena pilar batu besar, dan langsung meledak jadi kabut darah. Seorang Master Trojan semu sempurna, meninggal. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.